Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba jelaskan Perubahan klasifikasi RSK Sehubungan dengan terbitnya Guideline EPOS 2020 RSK merupakan Penyakit mukosa yang sangat kompleks Etiologi Patogenesis, patofisiologinya juga kompleks Ada pengaruh lingkungan di dalamnya Dan yang perlu dikarisbawahi Bahwa kasus-kasus RSK umumnya berkaitan dengan genetik basis Definisi RSK merupakan Inflamasi dari mukosa hidung dan sinus paranasal Yang ditandai oleh dua gejala Dua gejala ini terdiri dari Gejala obligate yang harus ada Dan gejala tambahan Additional symptom Salah satu dari obligate symptom ini harus ada Entah itu nasal obstruction atau congestion Atau rhinori Kemudian ditambahkan Satu atau dua dari Additional symptom EPOS 2012 Membagi RSK menjadi dua RSK tanpa polip Dan RSK dengan polip RSK tanpa polip Menurut EPOS 2012 Dikaitkan rat dengan TH1 inflamasi Sedangkan RSK dengan polip Terkait rat Dengan TH2 inflamasi Beberapa pakar Menyebutkan bahwa Pembagian EPOS 2012 Menjadi dua ini Merupakan simplifikasi Dari RSK yang kompleks Dalam artian bahwa Klasifikasi ini Dianggap tidak memadahi Dan tidak bisa Mengakomodir Subtipe-subtipe Dari RSK yang ada Kita lihat Ada juga yang mengklasifikasikan Saat itu Dengan Eosinophilic Rhinocinocytis kronik Dan Rhinocinocytis kronik Yang non-eosinophilic Dan disini Masih dibagi lagi Rhinocinocytis Kronik Eosinophilic Dengan polip Dan tanpa polip Demikian juga yang ini Polip Dan tanpa polip Nah ini Tidak bisa Diakomodir Oleh EPOS 2012 RSK Tipe Eosinophilic Sendiri Masih terbagi-bagi Dalam subtipe Antara lain Yang Terinduksi Oleh adanya Staphylococcus aureus Enterotoxin Yang berperan Yang berperan Sebagai sumper Antigen Yang kedua Allergic fungal Rhinocinocytis Yang ketiga Non-allergic fungal Rhinocinocytis Dan ada pula Yang aspirin Atau kalau dikembangkan NSID Begitu Aspirin Exacerbasi Respiratory disease Di mana RSK Dengan polip Masuk juga Dalam subtipe Ini Tahun 2013 Dr. Konkert Senikfeng Menyampaikan Bahwa Rhinocinocytis Tipe Eosinophilic Ini Bukanlah penyakit Yang timbul Karena Gangguan Ventilasi Jadi ini Akan mengubah Dogma lama Bahwa Kalau Rhinocinocytis Itu harus disertai Dengan Ventilasinya Terganggu Terlebih dahulu Tidak demikian Ini Beberapa Mekanisme Timbulnya Rhinocinocytis Kronik Eosinophilic Atau berkaitan Dengan Rhinocinocytis Kronik Tipe Eosinophilic Cuman Ini Tahun 2016 Bahwa Yang pertama Alergic Rhinitis Alergi Itu Pada saat itu Tidak dianggap Sebagai faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Rhinocinocytis Yang tipe Eosinophilic Tetapi Tetap dianggap Sebagai faktor Risiko Timbulnya Rhinocinocytis Kronik Secara umum Nah Pada tahun 2017 Atau 2018 Dimana John M. Delgaudio Dari Amerika Menemukan Fenomena Gambaran City Scan Berupa Opasitas Di Intranasal Intranasal Meliputi Septum Konka Dan Miatus Tapi Biasanya Miatus Inferior Tidak terlibat Dalam hal ini Opasitas tersebut Dianggap Sebagai Opasitas Sentral Bisa Timbul Polip Di situ Dan Atau Udematus Sedangkan Sinus Yang berada Di Satelit Di pinggir Pinggirnya Yaitu Relatively Aman Kalaupun Ada Hanya Penebalan Mukosa Ringan Nah Kondisi Atau Fenomena Ini Yang disebut Sebagai Central Compartment Atopic Disease CCAD Relatif Baru Istilah Ini Dan CCAD Ini Ditengarai Kuat Merupakan Manifestasi Keradangan Pada Mukosa Hidung Terutama Akibat Aeroallergen Nah Dalam hal Inilah Rhinitis Alergi Punya Peranan Dalam Timbulnya Rhinocinusitis Kronik Tipe Eosinophilic Karena CCAD Ini Bagian Dari Rhinocinusitis Kronik Yang Tipe Eosinophilic Jadi Yang Kotak Pink Di atas Ini Saat Ini Sudah Tidak Di Berlakukan Lagi Sinus Ostea Oklusi Saya kira Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Rhinocinusitis Kronik Tipe Eosinophilic Tidak Terkait Dengan Gangguan Ventilasi Dan Sebagainya Bagaimana Dengan Rhinocinusitis Kronik Yang Tipe Non Eosinophilic Nah Ini Baru Kita Anut Bahwa Problem Ventilasi Menyebabkan Timbulnya Masalah Ini Jadi Kita Bedakan Yang Tipe Eosinophilic Yang Aslinya Mukosanya Sudah Sakit Dan Tipe Non Eosinophilic Yang Gangguan Ventilasi Terlibat Dalam Mekanisme Terjadinya Penyakit Tersebut Ini Diambil Dari Thomasin Tahun 2016 Ini Memadukan Antara Endotype Dengan Venotype Ini Sangat Menarik Dan Pada Eos 2000 Atau Dalam Eos 2020 Teori-teori Inilah Yang Diadop Sehingga Nanti Kita Lihat Di belakang Bahwa Klasifikasi Eos 2020 Lebih Bijak Lebih Luas Dan Bisa Mengakumudir Semua Teori Yang Berada Di Setelah 2012 Mari Kita Lihat Diagram Ini Kita Bagi Dulu Ada Area Yang IL5 Positif Dan IL5 Negatif Garis Batasnya Adalah Ini Kita Mulai Dengan IL5 Positif Interleukin Atau Sitokin Apakah Yang Ada Di Dalam Area IL5 Positif Tampak Area Merah Area Merah Ini Merupakan Area TH2 Inflamasi Ternyata 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 Terdapat IL5 Itu Sendiri IGE Dan ECP Eosinofil Kationic Protein Yaitu Yang Dihasilkan Oleh Eosinofil Yang Seringkali Juga Dijadikan Marker Keberadaan Eosinofil Namun Ternyata Pada Area IL5 Positif Ini Tidak Hanya TH2 Inflamasi Yang Ada Tetapi Komponen Dari TH1 Inflamasi Juga Ada Disitu Mungkin Dalam Jumlah Yang Lebih Kecil Disini Kita Ada MPO Enzim Milo Peroksidase Yang Dihasilkan Oleh Nitrofil Ini Juga Dijadikan Marker Keberadaan Nitrofil Jadi Kadang Kita Membandingkan Rasio ECP Dan MPO Demikian IL6 IL8 Ini Juga Interleukin Pada TH1 Demikian Juga Interferon Gamma Interleukin 17 Jadi Pada IL5 Positif Area Kita Jumpai TH1 Dan TH2 Sekaligus Dimana TH2 Tentunya Proporsinya Lebih Tinggi Rasio ECP MPO Lebih Tinggi Bagaimana Dengan Pada IL5 Negatif Pada Area Merah Jadi Pada Area Ini Dominasinya Adalah Atau Boleh Dikatakan 100% Adalah TH1 Inflamasi Nah Mari Kita Kaitkan Dengan Fenotip Area Abu Abu Ini Adalah Area Dengan Fenotip Rhinosinositis Kronik Tanpa Polip Dan Area Biru Navi Biru Tua Ini Adalah Rhinosinositis Kronik Dengan Polip Ternyata Fenotip Ini Tidak Bisa Berupa Garis Pemisah Seiring Dengan Area IL5 Tadi Kalau Pemisahkan Harusnya Kita Pisahkan Disini Tapi Ternyata Tidak Pemisahannya Itu Berupa Garis Yang Ada Nanti Titik Temunya Antara Kedua Fenotip Ini Jadi Kalau Saya Buat Garis Imajiner Di area Ini Yang Memisahkan Atas IL5 Negatif Dan Di bawah IL5 Positif Maka Yang Di area IL5 Positif Ini Fenotip Bisa Keduanya Ada Rhinocinitricronik Dengan Polip Maupun Tanpa Polip Walaupun Proporsi Yang Dengan Polip Tentu Lebih Banyak Demikan Juga Pada Area IL5 Negatif Bukan Berarti Semuanya RSK Tanpa Polip Ada Sebagian Kecil Yang RSK Dengan Polip Nah Karena Itu Fenotip Ini Bisa Dimiliki Oleh Kedua Indotip Yang Ada Di area Ini Ini Menjelaskan Bahwa Asma Persentasi Asma Sebagai Gomorbit Banyak Dijumpai Walaupun Bukan Dominasi Utama Banyak Dijumpai Pada Area IL5 Positif Dan Keberadaan Asma Ini Membuat Kondisi Penyakitnya Lebih Berat Demikian Juga Disini IL5 Positif Masih Lagi Dibagi IL5 High Berarti Ini Kita Anggap Yang IL5 Low Yang IL5 High Ternyata Peranan Ini Geometic Basis Juga Peranan Staphylococcus Aureus Enterotoxin Yang berperan Sebagai Sumpra Artigen Ada Disini Jadi Staphylococcus Aureus Enterotoxin Ini berperan Pada TH2 Menginduksi Proses Inflamasi TH2 Ini Saya Kira Kurang Lebih Sama Nah Kita Menuju Ke Primary Primary Rhinocinusitis Chronic Primary Rhinocinusitis Chronic Terbagi Menjadi Dua Yaitu Localize Dalaman Ultilateral Dan Diffuse Bilateral Jadi Pengertian Diffuse Ini Prof. Richard Harvey Mengatakan Tidak Selalu Pansinus Yang Terkena Tetapi Bilateral Kanan Dan Kiri Terkena Dan Mungkin Pada Sinus Yang Terkena Tersebut Opasitas Bisa Diffuse Merata Bukan Hanya Di Tepian Saja Bukan Hanya Penebalan Ringan Pada Mukosa Tapi Opasitas Keseluruhan Nah Secara Endotipe Tadi Sudah Disinggung Di Bagian Sebelumnya Dibagi Yang Eosinophilic Dan Non Eosinophilic Demikian Juga Yang Diffuse Eosinophilic Non Eosinophilic Sekarang Yang Diffuse Kita Dulukan Yang Eosinophilic Yang Eosinophilic Yaitu RSK Dengan Polyg Termasuk Disini Tergolong RSK Tipe Eosinophilic Allergic Fungal Rhinocinocitis Dan CCAD Yang Istilah Ini Yang Dimasukkan Tadi Setelah 2017 Atau 2018 Yang Non Eosinophilic Adalah Non ECRS RSK Non Eosinophilic Ini Bisa Dengan Polyp Bisa Polyp Kalau Kita Masih Sesuai Dengan Diagram Sebelumnya Tadi Bagaimana Yang Lokalize Yang Lokalize Juga Tipe Eosinophilic Dan Non Eosinophilic Sejauh Ini Satu Satunya RSK Tipe Eosinophilic Yang Unilateral Adalah AFRS Ini Sesuai kriteria minor Dari Ben Dan Kun Jadi Ben Dan Kun Punya kriteria mayor Dan kriteria minor Kriteria minor Salah satunya menyebutkan Predominan Unilateral Tetapi Dia juga bisa Bilateral Yang Non Type 2 Yang Non Eosinophilic Yaitu Isolated Sinusitis Ini Umumnya Terjadi Karena Problem Ventilasi Secondary Saya ulang Secondary Bukanlah Sejatinya RSK Itu Karena Dia Timbul Karena Dampak Adanya Patologi Di dalam Sinus Atau Mungkin Patologi Yang Apapun Yang Mengganggu Ventilasi Dan Drain Asasinus Dentukin Vungal Ball Tumor Antroponal Polyp Dan Faktor-faktor Yang lain Nah Dengan demikian EPOS 2020 Ini Mencoba Mengakomodir Kompleksitas Dari RSK Kedalam Klasifikasi Yang Lebih Baik Lebih Luas Lebih Kompleks Namun Sebetulnya Lebih Jelas Karena Pembagiannya Cukup lengkap Saya kira Itu Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh